Halo assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purno Moto Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum dengwa Battle Truck The Events edisi spesial The Origin dan seri terbarunya yaitu episode 2 ya guys Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Liu, sang alkemis cabul yang bekerja sama dengan keluarga Jia Li membuat keluarga Xiao mengalami krisis Sehingga demi keselamatan Sun Er dan keluarganya, Xiao Yan diam-diam membunuh Liu Xi dengan bantuan Yao Lao Setelah menyaksikan kekuatan Heavenly Flame, Xiao Yan menjadi sangat berhasrat Dan dikabarkan di Akademi Jianan di kota Blackrock terdapat Fallen Heart Flame yang berada di tingkat 14 peringkat Heavenly Flame Dan setelah Xiao Yan membunuh Liu, dalam perjalanan pulang tiba-tiba ia dihentikan oleh Sun Er guys Saat diinterogasi Sun Er, Yao Lao yang saat ini tengah berada di dalam tubuh Xiao Yan tidak mau memberitahu identitasnya Sehingga membuat Sun Er marah dan akan membunuhnya Karena tidak mau berantem dengan gadis kecil, maka Yao Lao pun mengatakan kalau Xiao Yan lah yang menyuruh ia ke sini Dan itu semua demi Sun Er Mendengar hal itu, emosi Sun Er langsung reda dan ia malah berterima kasih kepada Yao Lao Karena Sun Er juga menebak kalau bakat Xiao Yan kembali juga karena Yao Lao Tetapi Sun Er juga memperingatkan kepada Yao Lao agar tidak macam-macam dan menipu Xiao Yan Dan Sun Er menyuruh agar kejadian ini jangan sampai Xiao Yan tahu ya Dan Sun Er pun pergi Yao Lao pun muncul dari tubuh Xiao Yan Ia tampak agak kesal sudah ikut repot-repot dalam konflik keluarga Xiao Yan Bahkan ia diancam oleh seorang gadis Dan setelah masalah ini selesai, Master Yao Lao ingin segera mengajak Xiao Yan untuk berlatih lagi agar Xiao Yan cepat menjadi kuat Yao Lao menganggap perasaan cinta dan peduli terhadap keluarga hanya akan menghalangi Xiao Yan menjadi kuat Yao Lao pun melantarkan pertanyaan kepada Xiao Yan Jika harus memilih di antara keduanya, Xiao Yan akan memilih yang mana? Dengan pertanyaan seperti itu, jelas Xiao Yan agak bingung karena ini semua tak ada hubungannya dan itu tak akan terjadi Akan tetapi, Xiao Yan tetap berterima kasih kepada gurunya Dan Xiao Yan akan merepotkan gurunya lagi untuk membantu memurnikan pil pengumpul Hei Karena Xiao Yan ingin secepatnya menerobos Dou praktisioner Di sisi lain, Ketua Jia Li pun sedang menyelidiki tentang kematian Liu Shi Putranya mengira kalau pelakunya pasti keluarga Xiao Akan tetapi, Ketua Jia Li mengatakan kalau ini bukan ulah keluarga Xiao Dimana kemampuan Ketua Xiao yang masih didau Grandmaster tingkat 6 pasti dalam pengawasannya Tetapi lepas dari itu, bisa saja dianggap semuanya karena ulah keluarga Xiao Dan Jia Li Ao pun melaporkan kalau Xiao Yan kemarin berani melawan dirinya Bahkan bisa mengalahkan Liu Mendengar hal itu, Ketua Jia Li menjadi marah Ia langsung menyuruh putranya untuk memberitahu Ao Bapa bahwa saatnya untuk memusnahkan keluarga Xiao Sin beralih, Yao Lao yang memberikan pengarahan kepada Xiao Yan yang akan meminum pil untuk berkultivasi menerobos Dou praktisioner Bersamaan dengan itu, keluarga Xiao saat ini diserang oleh keluarga Jia Li dan Ao Bapa Xiao Yan disitu menginstruksikan kedua tetuanya agar mundur bersama para junior Sedangkan ia akan berusaha mengatasi Jia Li Bi Sedangkan Jia Li Bi pun menginstruksikan kepada Ao Bapa dan putranya agar jangan sampai melepaskan Xiao Yan Jia Li Bi yang kemampuannya lebih unggul, jelas dengan mudah mengajar Xiao Zhan Tampak kultivasi Xiao Yan pun saat ini juga berjalan lancar Dan sebentar lagi ia akan menerobos ke tingkat Dou praktisioner Akan tetapi tiba-tiba Ternyata Jia Li Ao telah menemukan Xiao Yan Melihat kesempatan Xiao Yan yang sedang kultivasi Jia Li Ao kemudian mengarahkan anak buahnya untuk menghabisi Xiao Yan Dan ketika Xiao Yan tahu kalau ayahnya sekarang diserang ayah Jia Li Yang merupakan Dou Grandmaster tingkat atas Ia kemudian menunda kultivasinya dan membuat kerombolan Jia Li terlempar tak berdaya Xiao Yan pun segera pergi menemui ayahnya Akan tetapi Ya Allah mencekatnya Dan menyuruh Xiao Yan segera menyelesaikan kultivasinya dulu Karena saat ini Xiao Yan berada di momen krusial Kalau ia melewatkan kultivasinya Maka takutnya ia akan gagal dipromosikan menjadi Dou praktisioner selamanya Dan tak disangka Ya Allah mengatakan kepada Xiao Yan dengan kalimat Jangan terbebani dengan keluarga Sehingga hal itu membuat Xiao Yan marah Ia tak peduli dengan latar belakang Ya Allah yang menjadi berpikir seperti itu Dan ia pun segera bergegas menyelamatkan ayahnya Dan mengatakan kalau ucapan gurunya barusan menurut Xiao Yan benar-benar salah Tak terima dengan ucapan Xiao Yan Ya Allah mengatakan kalau Xiao Yan mengatakan seperti itu Karena belum pernah mengalami pengkhianatan Dan tak sengaja Ya Allah mengungkit-ungkit sikap keluarganya Saat Xiao Yan menjadi sampah selama 3 tahun Akan tetapi tak demikian Justru saat menjadi sampah lah Xiao Yan melihat dengan jelas kasih sayang ayahnya terhadapnya Sehingga Xiao Yan tambah marah dan melepaskan cincin yang dipakainya Sin beralih memperlihatkan Jellybee yang unggul dalam pertempuran Dan saat akan membunuh Xiao Yan tiba-tiba Xiao Yan pun mengancam Jellybee agar segera mundur Karena kalau tidak nyawa putranya sekarang berada di tangan Xiao Yan Akan tetapi Tak disangka guys Demi kekuasaan Jellybee tega menghabisi putranya Dan Jellybee pun semakin geram dengan Xiao Yan dan ingin membunuhnya Dengan cepat ayah Xiao Zhan pun segera menghadang serangan tersebut dengan tubuhnya Dan terlihat bahwa Ya Allah yang berada dalam cincin juga mendekati Xiao Yan Ia jadi teringat saat melindungi murudnya Akan tetapi tiba-tiba Di ujung kematiannya Xiao Yan melihat dengan tragis ayahnya sedang dihajar dan akan dibunuh oleh Jellybee Dengan sekuat tenaga Xiao Yan ingin menyelamatkan ayahnya Akan tetapi apadah ya tenaganya sudah tidak mampu lagi guys Gurunya yang tak kuasa melihat kebaikan yang tulus Dari murudnya pun segera menolong Xiao Yan Seketika terlihat keluar api surgawi dari hembusan nafas tubuh Xiao Yan Dan saat Jellybee akan segera membunuh Xiao Zhan Tiba-tiba Dengan jiwa Ya Allah yang berada di dalam tubuh Xiao Yan Maka dengan mudah Xiao Yan menghajar pak tua Jelly Akan tetapi tubuh Xiao Yan tak bisa menahan lebih lama dengan kemampuan tubuhnya saat ini Sehingga Ya Allah pun segera menyuruh Xiao Yan untuk cepat-cepat menyelesaikan kultivasinya lagi Dan ia akan berusaha menahan serangan dari pak Jelly Melihat Xiao Yan akan menerobos pak Jelly langsung meningkatkan serangannya Dengan sekuat tenaga dan memusatkan pikirannya Xiao Yan tampak yakin dengan kemampuannya Mengingat dia adalah orang jenius yang di usia 11 tahun pernah berada di tingkat douh praktisioner Hingga akhirnya pak Jelly mengeluarkan kekuatan yang besar dan menghancurkan pelindung Xiao Yan Dan ternyata bersama dengan itu Xiao Yan berhasil menjadi seorang douh praktisioner Pak Jelly pun kaget ketika melihat sosok Xiao Yan Xiao Yan segera menghabis pak Jelly dengan jurus Okterix Terlihat Xiao Yan tersadar Xiao Yan pun senang dan ia menceritakan kalau keluarga Jialibi sudah kalah karena dibantu oleh gurunya Xiao Yan pun langsung ingin berterima kasih kepada guru Xiao Yan Tetapi Ya Allah mengatakan kalau berterima kasihlah kepada Xiao Yan Karena Xiao Yan adalah sosok yang sangat cocok dengan selera Ya Allah Dan kedepannya Ya Allah akan mengajak Xiao Yan pergi bersamanya untuk berlatih Terlihat Sun Er ternyata berada di atas bukit Tiba-tiba bawahannya melapor dan meminta maaf telah mengalihkan perhatian Sun Er selama ini Karena memang klan Sun Er yang bernama klan Gu tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan keluarga Xiao Dan ia memohon agar Sun Er tak terjebak di dalamnya Akan tetapi dengan wajah yang dingin Sun Er menunjukkan kalau ia sangat peduli dengan Xiao Yan guys Sin beralih memperlihatkan Xiao Yan yang semakin akrab dengan gurunya Ya Allah juga tak menyangka Xiao Yan berhasil memadatkan pusaran Doki-nya di tengah-tengah pertarungan Xiao Yan pun menakis janji gurunya Kalau dia sudah berada di Tao Practitioner Ya Allah akan menjelaskan mengapa dia memilih Xiao Yan sebagai muridnya Ya Allah menjelaskan Seperti diketahui wujudnya masih belum sempurna seperti hantu kentayangan Dan hanya dengan teknik pembakaran lah Ya Allah bisa bangkit Akan tetapi teknik tersebut sangatlah sulit Karena setiap kali berevolusi ia harus melahap Heavenly Flame Dan selain itu setelah Heavenly Flame berhasil berevolusi Maka dapat menggunakan berbagai jenis Heavenly Flame Untuk memurnikan tubuh yang dapat menyerap jiwa Dan pada saat itu juga Ya Allah dapat terlahir kembali menjadi bentuk manusia seutuhnya Memang resikonya sangat tinggi Akan tetapi potensinya juga sangat luar biasa Bertahun-tahun Ya Allah bertahan di dalam cincin tersebut Berharap suatu hari nanti dapat bertemu dengan kekuatan jiwa yang cocok Untuk berlatih teknik pembakaran Dan dengan jujur tulus dalam hatinya Ya Allah berasa beruntung telah bertemu dengan Xiao Yan Kemudian Ya Allah mengeluarkan dua gulungan Gulungan merah adalah latihan tingkat bumi atribut api Sedangkan gulungan hitam adalah gulungan teknik pembakaran Ya Allah pun membebaskan Xiao Yan untuk memilih salah satu Dan sudah bisa ditebakkan guys Xiao Yan milih yang mana Dan satu bulan pun berlalu Tampak Xiao Yan sedang berduaan dengan Sun Er Dijelaskan bakat yang dimiliki Xiao Yan Berhasil memasukkan dirinya di tempat pertama dalam Akademi Jianan Begitupun Xiao Yan juga mendapatkan izin untuk cuti setahun Untuk berlatih keras dan membangkitkan Yalou Tahu Sun Er sedih Xiao Yan pun langsung memeluknya Dan Xiao Yan mengatakan kalau ia punya cara sendiri jadi lebih kuat Dan ia berjanji setelah berkelana selama satu tahun Maka ia akan mencari Sun Er ke Akademi Jianan Xiao Yan pun datang Ia menanyakan tentang persiapan Xiao Yan Ia berpesan agar selalu mendengarkan guru Dan jika ada waktu Ayah Xiao Yan berpesan agar Xiao Yan pergi ke kota Gurun Batu Karena kakak pertama dan kakak kedua Xiao Yan ada di sana Dan untuk masalah perjanjian tiga tahun Xiao Yan pasti akan bertanggung jawab Dan mereka pun berpisah Sekaligus tamat Dan menurut kabar film ini akan diteruskan di season 5 ya guys Yang menceritakan tentang Xiao Yan yang sudah pergi ke Akademi Jianan Dan pastinya ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua penggemar Dong Hua Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh